Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kami melanjutkan kembali Video tentang Perjalanan Youtuber semula Tapi bukan tutorial dan ini adalah bagian ketiga Bagian ketiga ini Dimulai dari Pesetujuan berkabung dalam program partner Youtube Sampai pada mendapatkan pin dari Google Adsense Untuk itu mari kita lihat perjalanan kami ini Tetapi sebelum kita lanjut Menyimak perjalanan kami ini Tentunya teman-teman malum bahwa Ini hanyalah gambaran perjalanan kami Mudah-mudahan dari perjalanan kami ini Teman-teman dapat mengambil manfaat Dari video yang kami sajikan ini Untuk perjalanan sebelum ini Dapat dilihat pada video bagian satu Yang ini dan Video di bagian kedua Di video ini Sebelumnya kami sampaikan kembali bahwa Pesetujuan berkabung Dalam program partner Youtube Itu kami dapatkan Pada tanggal 8 Juli 2022 Selanjutnya 6 September 2022 Nah kami baru bisa mencapai 10 dolar pertama Artinya dalam waktu 2 bulan Nah keterangannya seperti ini Pada tanggal 8 September 2022 Ada email untuk menyelesaikan Proses verifikasi Untuk memberikan informasi tambahan Yaitu tentang dokumen identitas Dimana kami menggunakan KTP Dan itu bisa Setelah kita melakukan hal itu Nah maka di info pembayaran Pada Google AdSense kita akan muncul AdSense Dan kemudian Youtube Nah setelah kita klik Maka akan muncul Akun pembayaran Untuk AdSense Barangkali ini untuk pembayaran-pembayaran lain Di luar Youtube Kemudian pada akun pembayaran Youtube Nah itu akan muncul Seperti ini Kemudian diminta untuk Dilakukan verifikasi Nah maka disini Ada keterangan bahwa Bisa menggunakan Cunat izin mengemudi Kartu Tanda Pengenal Nasional Ataupun Paspor Dimana tadi kami menggunakan Kartu Tanda Penduduk Peninsih harita ini Tentunya harus sama Baik nama maupun alamat Termasuk juga Kodopos Selanjutnya verifikasi Sedang berlangsung Dan lalu Setelahnya kita disini Tidur Tapi saya tidurnya masih tidak nyenyak Selanjutnya juga kita memperhatikan Untuk Memverifikasi Tentang pajak Dimana kalau kita belum Melakukan verifikasi pajak Maka kita bisa melakukan Verifikasi pajak Untuk pengotongan pajak Dimana saya mengambil Pada format W8BEN Pada tanggal 9 September 2022 Nah itu ada Pemerintahan bahwa Setelah dikirim Surat PIN Ketanggal 9 September 2022 Untuk Diverifikasi Kemudian nama menunggu Itu 3 minggu Di metode pembayaran ini Nah sebelumnya Pernah ada aplikasi Tentang pembayaran Dan disanalah timbul Kehawatiran kami Apakah Saya keliru untuk Memasukkan nomor rekening Tetapi dengan Adanya Pemerintahan tentang Verifikasi nomor rekening Yang sekarang ini Kehawatiran kami itu Dapat teratasi Nah lalu Penampakan Google Adsense Seperti ini Dan selalu kita amati Tentang notifikasi Yang ada di Google Maupun di Kita Kemudian di bagian ini Penampakan Google Adsense Kita Seperti ini Juga ada Bagian-bagian Seperti yang kami Pernilingkaran Di Channel kita Nah lalu Yang kami tunggu adalah Surat cinta Dari Google Adsense ini Juga ada Petunjuk di Email Seperti ini Nah rupanya Justru di Google Adsense kita Akan muncul Setelah Satu bulan lebih Sejak September 2022 Sampai Tanggal 10 Oktober 2022 Dengan adanya Pemerintahan ini Kehawatiran kami Seperti yang kami Sampaikan di Bagian depan tadi Dapat teratasi Di bagian ini Muncul Notifikasi Untuk Menambahkan Metode Pembayaran Setelah Kita Memasukkan Rekening Bank kita Maka muncul Verifikasi Seperti ini Nah disini Menunjukkan bahwa Rekening Bank kita Telah Verifikasi Dan dapat Dilakukan Pembayaran Pemberitahuan ini Tidak hanya Ada di Google Adsense Tetapi juga Ada di Email Ternyata Pengiriman Pembayaran Percobaan Yang tadinya Disebutkan 2-3 hari Tetapi Rupanya Telah Dikirim Dalam Waktu Satu Hari Dimana Di Channel Kami Ini Dikirim Dari Irlandia Besaran Dana Yang Dikirim Sebanyak 120 Rupiah Dan Angka Itulah Yang harus Kita Masukkan Pesis Sama Di Bagian Ini Dan Kita Dapat Memilih Sesuai Dengan Angka Yang Telah Dikirim Pihak Google Kami Telah Dua Kali Menanyakan Di Kantor Post Apakah In Google Adsense Kami Telah Diterima Di Kantor Post Karena Telah Melampaui Waktu Satu Bulan Ternyata Pihak Post Menyatakan Bahwa In Kami Belum Diterima Dan Alhamdulillah Mas Budi Yang Berada Di Kantor Post Menyatakan Bahwa Seandainya PIN Google Adsense Atas Nama Kami Telah Diterima Kantor Post Maka Beliau Akan Menghubungi Kami Nah Inilah Penampakan Google Adsense Kami Masih Perlu Beberapa Verifikasi Lagi Dan Karena PIN Google Adsense Kami Belum Kami Terima Maka Kami Mencoba Untuk Minta Dikirim Ulang Dan Jawaban Bahwa PIN Telah Dikirim Ulang Itu Dalam Menit Yang Sama Telah Kami Dapatkan Namun Mudah-mudahan Dalam Kami Menunggu Duplikasi PIN Kedua Yang Baru Saja Kami Minta Nah Di Waktu Itu Pula Hendaknya PIN Yang Pertama Sampai Ke Alamat Kami Sampai Kantor Post Di Daerah Kebun Bunga Nah Di Mana Kemarin Kami Ditelepon oleh Petugas Kau Bapak Di Kantor Post Nah Ini Bawa PIN Google Kami Telah Sampai Dan Tujuan Kami Adalah Untuk Mengambil PIN Google Atau Google PIN Atau Sunat Cinta Yang Tentunya Kita Tunggu Sama 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 Baik Tunggu Komula Nah Ini Kita Menuju Ke Ruang Bapak Bapak Budi Nah Kami Kemarin Ditelepon oleh Bapak Budi Yang Mengatakan Bahwa PIN Google Google PIN Kami Telah Sampai Dan Inilah Beliau Dan Ini Sunat Cintanya Yang Ditunggu Tunggu Oke Sunat Cintanya Terima kasih Med equations Tut Benat Dari For Malaysia Jangan KL Vi A S Oke bergabung dan selesai kita tunggu apa yang atau keras apa selanjutnya lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir di channel kami dan selalu mendukung channel kami dan kami mohon maaf karena masih banyak sebentar yang belum bisa kami balas karena kami berada di luar kota juga mengenai hal ini mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini dapat memberi sedikit masukkan bagi teman-teman kita semua dan harapan kita tentunya jika kita akan maju dan terus berkembang demikian saja terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada teman-teman dan kami akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya